Pemerintah memperketat pelarangan jual beli pakaian bekas impor. Untuk itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah ikut menindak secara tegas para penyelundup bal pakaian bekas. Hal itu ia sampaikan setelah pihak Beacukai bersama Bares Krimpolri menyita dan memusnahkan 7.363 bal pakaian bekas. Zulkifli menyebut, hasil penyitaan yang dimusnahkan hari ini merupakan sebuah kerjasama komprehensif yang berhasil. Mereka lakukan. Penegah hukum dan kepala daerah diminta lebih tegas lagi dan konsisten untuk mencegah barang. Selundupan. Adapun ia menegaskan, impor pakaian bekas memang dilarang oleh pemerintah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51, MDAGPER, 7 per 2015 tentang larangan. Impor pakaian bekas dan permendak No. 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang. Dilarang impor. Pemerintah gencar melakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap impor balpres yang bersifat ilegal. Karena dinilai merugikan perekonomian nasional. Terima kasih telah menonton!